Sambil tertunduk, R terduga pelaku pembunuhan di Tanjung Lago, Kabupaten Baju Asi, Sumatera Selatan beberapa hari lalu pasrah saat diserahkan keluarganya ke Unit 2 Subdit 3 Catandras di Dreskri, Mumpolde, Sumso. R sebelumnya sempat melarikan diri usai kejadian, lalu dibujuk keluarga untuk kooperatif mempertanggungjawabkan perbuatannya. R lantas diperiksa dan kemudian diserahkan ke Polsek Tanjung Lago untuk proses hukumnya sesuai laporan keluarga korban. Penyelidikan sementara polisi, terduga pelaku pembunuhan pada Suriadi di sebuah warung tempat hiburan malam berjumlah satu orang. Polisi juga sudah memeriksa sejumlah saksi, diantaranya keluarga dan teman korban yang saat kejadian berada di lokasi serta menyita beberapa barang bukti. Terkait motif, polisi masih memeriksa terduga pelaku yang belum mengakui perbuatannya. Kita sudah menerangkan persuasi dan selanjutnya untuk penanganan kita serahkan ke Polres dan Polsek Tanjung Lago. Berarti sudah diserahkan? Sudah, jadi sudah kita serahkan dari pihak keluarga menerangkan ke Dami dan kami sudah serahkan ke Polres dan Polsek. Inisian yang apa? R, inisian yang juga. Terduga pelaku ini satu orang? Untuk sementara, ya itu mungkin. Tapi nggak ada pengembangan nanti di Polsek. Sebelumnya, Surya di warga Tanjung Lago tewas setelah terlibat perkelahian. Pada jenazah ditemukan luka tusuk senjata tajam di sejumlah tempat.